Sebelumnya, saya ingin sedikit mengkoreksi, bukan mengkoreksi, yaitu pengalaman pribadi saya bahwa Pasapardi sempat sebetulnya menjadi pengajar sastra Inggris selama beberapa waktu ya, beberapa semester begitu ya dan saya termasuk murid yang pertama diajarnya, ketika pertama kali mengajar di UGI dan mengajar sastra Inggris saya termasuk salah satu kelompok murid yang pertama mengalami menjadi muridnya Pasapardi dan itu sungguh luar biasa, karena ilmunya yang tadi dibahas Pak Haftasan, Aftasan ini, Taktis, Melio dan sebagainya itu dibagikan kepada kami dan bukan hanya itu, cara mengajarnya sangat demokratis, jadi Pasapardi itu salah satu guru besar yang sangat dekat dengan murid-muridnya dan caranya juga tidak sangat, sama sekali tidak menakutkan ya, bahkan ketika kita kalau diajar oleh Pasapardi dia tidak banyak mengajar sebetulnya, tapi membiarkan kita bicara kita boleh memilih novel-novel bahasa Inggris yang kita sukai, walaupun ada juga usulan-usulan dari beliau memilihnya, kemudian kita diminta membacanya dan diminta membahasnya Pasapardi hanya ikut, berdiskusi, menggali, menarik sekali yang saya rasakan saya mengikuti kelasnya, termasuk penulisan kreatif, ikut juga, dan berbagai macam yang lainnya jadi memang Pasapardi sungguh dosen luar biasa setelah itu memang diputuskan, seperti kata Pak Haftasan Hani, untuk memberikan ilmunya itu kepada program studi Indonesia baik, demikian, nah saya sebetulnya hanya sekarang mempunyikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haftasan itu langsung melalui puisi-puisi Pasapardi jadi hari ini kita akan membaca bersama dan saya akan membagikan bagaimana saya menghayati beberapa puisinya nah, saya sangat bersyukur bahwa pada bulan Oktober ini menjelang 100 hari setelah kepergian Pak Haftasan ada ribuan peserta yang membacakan puisinya yang mengirimkan saja saya ini luar biasa dan pesertanya itu dari SMP sampai mahasiswa dan umum saya nggak tahu yang tertua umur berapa, yang paling muda umur berapa, Pak Diki mungkin Panitia nanti bisa memberitahu yang paling muda usia sekian, yang paling tua usia sekian ini kegiatan yang menurut saya sangat pantas untuk mengenang Pasapardi karena seperti yang dikatakan Pak Haftasan tadi dari usia 17 tahun, Pasapardi menulis sebetulnya mulai dari perusahaan dulu ya, saya koreksi ya tapi sudah mulai menulis